Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wasawbihi wa mawala Amma ba'du Yang terhormat Dewan Juri Serta teman-teman semua yang saya sayangi Untuk mengawali pidada saya Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat Serta hidayahnya kepada kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai Menata hati mengevaluasi diri Hadirin rahimahkumullah Menata hati memerlukan tekat dan niat yang sangat kuat Agar cita-cita yang bersih dan tertata dapat terwujud Seperti yang dikatakan oleh para ulama Mulailah dari memperbaiki kualitas sholat kita Menjadi lebih khusuk dan tumak nina Berdasarkan firmannya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan Allah mengetahui Apa yang tersimpan di dalam hatim Quran surat Al-Azab ayat 51 Hadirin rahimahkumullah Mengevaluasi diri Merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam hidupan kita Mengevaluasi diri adalah Sebuah proses menuju keperibadian yang lebih baik Barang siapa yang melakukan kemaksiatan Tanpa memberhitungkan dan mengevaluasi dirinya Berarti dia telah melakukan bunuh diri Di dalam Al-Quran Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sungguh Allah maha penyayang kepadamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih